kenapa Fatiha pakai hijab teman-teman hari ini kita mau cerita soal sekolahnya Fati dan Fatiha karena mereka hari ini pertama kali masuk sekolah di Korea kemarin-marin belajarannya masih online sekarang hari Senin dan besok hari Selasa masuk untuk minggu pertama ini jadi masuknya itu dua kelas-dua kelas jadi hari Senin Selasa dua kelas Rabu Kamis dua kelas terus Jumat sama Senin dua kelas begitu seterusnya kita tanya aja langsung ya sama Fati dan Fatiha pertama kita tanya Fati Fati tadi masuk sekolahnya jam berapa? jam jam setengah sembilan lewat lima menit setengah sembilan lewat lima menit terus masuk sekolahnya itu pertama ngapain aja? pertama lepas sepatu ganti jadi sepatu yang untuk di dalam sekolah jadi dibedakan sama sepatu untuk perangkatnya terus? terus kan masuk tuh terus itu ditanya-tanyain gitu dulu ditanyain dulu ditanya apa? jadi kayak suhunya berapa suhu terus ini kayaknya cuma untuk aku sama Fatiha dong nih kayaknya terus itu ditanya kelas berapa terus di kelas nomor berapa oh gitu Fatiha ini kelasnya kelas tiga-tiga ya Fatiha itu kelas satu tiga sekolahnya itu deket rumah jaraknya itu sekitar 15-20 menit ya jalan kaki pulang pergi jadi tadi berangkat diantar sama abinya ya karena kampus abinya itu deketan ya ya bersampingan banget gitu bersampingan tapi dipisah jalan dipisah jalan terus pulangnya sama Umi dijemput nah sekolahnya itu sebentar dari jam sembilan kurang ya setengah sembilanan sampai jam berapa tadi 12 lewat ya sekolahnya sampai jam 12 lewat terus kalau Fatih pas masuk kelas ada dikenalin-kenalin gitu dulu gak perkenalan gitu dalam bahasa Korea ke temen-temennya enggak kenapa kok gak perkenalan dulu soalnya di online kan itu ngomentor-ngomentor udah pernah udah pernah apa-apa gitu oh iya jadi sebelum offline ini Fatih kan Fatiha sudah mulai sekolah online tapi kalau kelas satu enggak ya enggak ada sekolah online-nya ya cuma dikasih tugas-tugas aja nah kalau kelas tiga ada sekolah online-nya udah ada web-nya jadi nanti tinggal masuk aja nah terus nanti ada pelajaran hari itu harus belajar apa aja nonton video apa aja itu ada di web-nya nah di web itu udah dikenalin ya kalau Fatih kalau Fatiha belum ya karena enggak ada web-nya jadi Fatih itu udah dikenalin ini namanya Fatih sama temen-temennya terus temen-temennya juga sudah menyapa jadi udah masuk kelas sudah tahu ya ada murid baru kan masuk tuh nah terus kan sepatunya enggak apa plastik terus taruh di rak sepatu masuk taruh-taruh setasnya terus kan di belakang kelas tuh ada tisu basah terus ada apa sih namanya hand sanitizer gitu udah disediain ya padahal Lumi bawain juga kan dari rumah ya pakai sanitizer-nya hand sanitizer yang antis itu jadi itu karena kita sekolah di tengah pandemi gini ya banyak persiapan yang harus kita bawa gitu ya biasanya apa aja sih masker ya wajib tuh ya wajib pakai masker kan semuanya terus saya bawain hand sanitizer sama tisu basah ya sama apa lagi hand disinfectant oh disana ada juga ada aku bilang tisu basah dikasih hand sanitizer tuh dilap ke meja dilap ke meja oh gitu terus gurunya tuh pakai bahasa apa ngajarinnya pakai bahasa Korea tapi ke aku sebelum ngajarin tuh pakai bahasa Inggris dulu nerangin kayak gimana terus tadi apa belajarnya hari ini kan sebentar banget tuh kayaknya dari jam setengah sembilan sampai jam dua belas ya belajarnya apa aja sih yongok gua hak google yongok itu apa bahasa Inggris oh yongok itu bahasa Inggris terus gua hak itu science science ipa ipa gitu terus google google itu bahasa Korea oh bahasa Korea ya gimana susah gak tadi nangkep gak gitu nangkep sih sedikit berapa persen kira-kira kira-kira 10% 10% pokoknya hampir banyak gitu lah lumayan ya lumayan udah tau kosa kata bahasa Korea beberapa ya iya terus ada perasaan deg-degan gitu gak sih enggak enggak udah biasa aja ya tapi dulu waktu di Saudi kayaknya ini masih nangis gitu pas kelas 1 ya soalnya kan benar-benar baru wasa sekolah baru kayak itulah bergaul gitu baru baru ketemu temennya jadi Fati-Fatiya itu dulu sekolahnya di Riyadh ya waktu kita tinggal di Saudi Fati sempet kelas 1 ya tapi sebelum kelas 1 kita juga udah mulai belajar kayak di tempat kursus uminya gitu namanya Daruzikar jadi buat foreigner yang belajar bahasa Arab anak-anaknya itu boleh dibawa sambil belajar jadi ada kayak pautnya gitu nah sebelum masuk SD sudah belajar disitu ya belajar bahasa Arab Fati-Fatiya sama Hafso waktu itu Hafso masih bayi nah kalau bayi cuma di kayak daycare gitu cuma dijagain aja terus kalau Fatiya sekarang kita tanya Fatiya ya kalau Fatiya gimana perasaannya tadi sekolah deg-degan gak iya kenapa aku itu baru pertama kali sekolah aku belum tau bahasa kore gitu terus tadi ada perkenalan dulu gak kalau Fati kan gak ada temen-temennya udah pada kenal tuh dari web kalau Fatiya kan belum ada webnya waktu itu terus tadi kenalan dulu gak enggak gak kenalan eh maksudnya iya kenalan dulu kenalannya Fatiya maju ke depan gitu ke depan kelas iya terus sambil ngenalin dirinya gimana kayak ekspresi gitu kayak anyang Fatiya conan Fatiya imita nah udah gitu terus temen-temennya aneh gitu gak sih dari mana Fatiya itu dari mana gitu iya ditanya-tanya gitu tapi aku lupa namanya bagaimana maksudnya jawabnya itu bagaimana aku lupa padahal aku udah catat di buku aku terus temen-temennya Fatiya aneh gitu gak sih pas ngeliat Fatiya tuh pake hijab gitu kayaknya iya temen-temen aku liat pake hijab sampe ada nanya pas lagi pas sudah selesai kenalan kenalan iya kenalan abis kenalan kenalan gitu terus ditanya iya ditanya sama temen aku yang cowok oh sama cowok yang nanya nanyanya gimana kira-kira iya kira-kira sonseng nim kenapa Fatiya pake hijab kayaknya gitu terus kata sonseng nimnya apa maksudnya bukan hijab kata-kata dia oh dia nanya mungkin kenapa kok pake kayak tutup kepala gitu ya terus sonseng nimnya jelasin jelasin jadi muslim itu harus tertutup pake hijab sampe sonseng nimnya begini hijab terus kan sambil liat aku tuh sonseng nimnya tuh terus aku nganggung-nganggung aja gitu gitu di sekolah itu kan ada lunch time kan ada makan siang Fati-Fatiya malu gak bawa box lunch lunch box sendiri gitu kan temen-temennya kan makannya di sekolah ya kalau di Korea itu sekolahnya kan sekolah negeri nih kebetulan Fati-Fatiya nah di sekolah negeri itu biayanya gratis plus dapet makanan gitu makan siang terus gimana perasaannya bawa lunch box sendiri gak malu gak malu kalau Fatiya gak malu gak malu oh iya jadi makalannya Fatiya cuma ngiler Fatiya ngiler iya jadi bilang ke gurunya di sekolah bahwa Fati-Fatiya akan bawa makanan dari rumah jadi gak ikut lunch time maksudnya gak ikut makanan yang dari sekolah tapi tetep ikut makan bareng-bareng di kafetaria gitu tapi tetep kan tadi di kafetaria makannya nah temen-temennya pakai makanan yang dari sekolah Fati-Fatiya bawa lunch box sendiri karena karena saya jelasin ke gurunya bahwa kami muslim gitu ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi seorang muslim contohnya itu kita gak bisa makan daging babi terus makan daging sapi atau daging ayam yang disembeli tanpa menyebut nama Allah jadi kita sih bilangnya gak sedetail itu ya tapi kita hanya ini bilang bahwa ini adalah karena religion gitu ya karena agama terus Alhamdulillah sambutannya baik Son Seng Nim-nya bilang don't worry gitu ya karena 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 kata Son Seng Nim Korea respect all religion gitu Alhamdulillah jawabannya bagus gitu ya enak gitu Alhamdulillah jawabannya cukup menenangkan jadi kami bisa bawa makanan dari rumah gitu terus tadi pulang sekolah dijemput ya sama Hafsa juga ikut ya terus pas saya dateng itu belum keluar jadi nunggu dulu di depan ada tempat duduk di sekitar playground terus ada ibu-ibu juga disitu duduk terus sebelum masuk itu kita semua dicek suhunya sama penjaga sekolahnya gitu terus Alhamdulillah ramah ramah-ramah gitu ya orang Korea itu ditegur gitu ya sama mereka Nyung Haseo iya Nyung Haseo gitu Alhamdulillah gak yang gimana-gimana gitu ya sekolah juga asik-asik aja kan iya walaupun kita memilih sekolah negeri gitu ya bukan international school yang pengantar bahasa bahasanya itu bahasa Korea ya sedikit sulit sih tadi ngobrol sama gurunya Fati ya bahwa katanya nanti dia akan merancang gitu ya kelas Korea yang Fati nanti bisa belajar bahasa Korea disitu gitu sama Fatiya ya mungkin terus tadi juga sampai dibawain ini ya buku dari perpusakaan jadi buat baca-baca buat nambah kosa kata perhatian banget ya Masya Allah terus sama pernah juga dikasih buku sama orang tua murid ya Fatiya jadi tuh pas kita ngambil buku jadi pas kita ngambil buku kita tuh ada buku gitu buku bahasa belajar bahasa Korea untuk orang Indonesia terus saya tanya ke gurunya ini dari sekolah gitu ternyata bukan ternyata dari salah satu orang tua murid kalau gak salah Jiul kayaknya namanya tuh Jiul karena disitu ada kayak semacam notenya gitu ya di kertas ditempel karena ada tulisannya jadi seharusnya ya gitu ya so far Alhamdulillah banget gitu ditemukan dengan lingkungan yang memudahkan terus perjalanan dari sini ke sekolah juga lumayan ya capek tapi Alhamdulillah jembatan penyeberangannya ada liftnya ada PR gak? enggak kalau Fatiya ada PR gak? enggak kok iya kalau Fatiya tadi belajarnya apa aja? belajarnya cuma dua yang satu quiz sama satu lagi itu olahraga maksudnya ada tiga olahraga ngerjain quiz terus ngerjain yang dari sengseng quiznya quiz apa? pelajaran apa? lima jadi seperti ini jadi ini kan ada empat ada empat kolom yang satu itu ada lima tambah lima berarti ini matematika ya ini matematika itu itu kan maksudnya itu pilih dari salah satu itu dan jawab ada skornya terus Fatiya dapet skor berapa? tiga belas yang lain? aku gak liat oh gak liat tapi temanku yang sampingan itu dapet tiga oh dapet tiga pake bahasa kore ya kan? quiznya iya tapi sama sengseng ini kan masih ada tablet tuh nah karena aku itu kan dikasih tablet buat translate-in yang aku gak tau oh jadi Fatiya dipinjemin tablet sama sengseng nimnya iya nah kan itu tuh kan sengseng nimnya kan tulis-tulis tuh terus baru diartiin pake bahasa indonesian oh gitu jadi yang paling menarik hari ini adalah itu aktivitas belajar aku yongo gua hak sama gugo kan yongonya tuh cuma belajar bahasa inggris gitu aja biasa jadi i like carrots i don't like carrots gitu gitu terus like is like ya oke teman-teman segitu dulu ya ceritanya nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video berikutnya ha ya selamat menikmati